Assalamualaikum, selamat pagi Si Murdok baru aja dicuci Dan kita mau berangkat ke Bandung Sebentar lagi Halo Alhamdulillah, kebetulan hari ini Ini hari anniversary Hari jadi pernikahan gue sama Sinyonya sebelah Dan kita mau ke Bandung Sekalian mungkin nanti kita akan ceritain tentang Rasa berkendara mobil ini Karena sebenernya gue belum pernah Bikin review di dalam kabinnya Apa sih sebenernya Interior yang bisa dibahas di mobil di Santerano ini Intro 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 I will be your man Now and forever I will be Halo guys, jadi hari ini Ini kebetulan aniversari gue sama Fitri Dan seneng banget Jadi setiap tahunnya kita selalu ngerayain aniversari Bisa nginep di hotel atau keluar kota Yang penting ada sesuatu yang kita lakuin pas lagi aniversari Ini tahun ke-9 pernikahan kita Dan tahun ini kita memutuskan buat pergi ke Bandung Sekarang kita melanjutkan perjalanan Di jalan tol mau ke Bandung Oh iya ini mobil gue Kebetulan gue beli bekas tahun 2005 Dan gue suka banget Sebenernya belum banyak ya yang udah ditambah-tambahin Ini interiornya masih standar aja Kebetulan gue orangnya suka mobil tuh lebih kepada penampilan luarnya doang gitu Walaupun gue sebenernya tau bahwa Terano itu Ini basicnya memang dia mobil lama ya Bahkan di Jepang aja dia tuh diciptakan tahun 1985 Jadi kita bisa lihat sisi interior yang memang early 90s banget deh Dan setelah gue ambil itu, gue emang lebih banyak memodifikasi tampilan luarnya Tanpa sempat untuk memodifikasi bagian dalam Ini kameranya dipegangin Fitri Sebenernya Karena pakai ini susah banget gue pikir tadi bisa gitu Buat ngasih lihat Kita cerita-cerita dikit nih guys Mengenai interior mobil ini Yang sebenernya biasa aja Yang udah gue ganti Gak banyak Kita bicara bawaannya dulu ya dari mobil ini ya Dulu ini mobil cukup high-end di jamannya Kita bisa lihat di bagian dashboard nih Ini soft touch C Jadi ini bukan plastik dan ini gue suka ya Untuk di zamannya dia kan terbilang yang portasnya bagus Terus stir gue Ini stitch-nya beneran, cahitannya beneran Tapi di sebelah sini, lo gak bisa lihat Dan ini leather Tapi karena gue sayang sama leathernya, gue bungkusin dengan cover stir Dari karet cover stir yang gue beli berapa ya? 100 ribu kali ya? Untuk melapisin leathernya asli Simple, belum ada pencetan sana-sini, cross control Gede-kecil volume dan segala macam ya Gak, gak ada Terus kita bisa lihat Oh iya ini Ini gue pake solar guard Karena gue terpengaruh iklan di Youtube juga Besin Temakan iklan Reviewer otomotif Gue suka kaca yang gelap Kalau mobil si lover dengan kaca yang gelap, gue kaget sih Nah ini kekatannya 80% Kejualan yang depan, ini kalau misalnya cuma 40 ya 40% Terus kita lihat nih interior dashboard dari kiri ke kanan Biasa banget Simple ya Ini memang aliran stylenya dashboard mobil tahun 80, akhir 90 awal Itu kayak gini Udah mulai kenal lekukan-lekukan dikit transisi dari kotak-kotak Terus tombol-tombol yang sangat sederhana AC di sini, jadi ini pendingin ya Dingin sungguh, kemudian masih single deal dan tempatnya pencuain Kenapa gue gak ganti sama yang double deal? Karena gak sempat ya Gak juga sih Karena mobil di Santerano ini Mobil yang paling pelit untuk tempat-tempat taruh koin dan tempat-tempat penyimpanan Lihat aja tuh, sebelah kanan sini Itu bener-bener bahkan botol minuman tuh gak bisa masuk Cumaan kertas-kertas doang Di bawah sini, itu gak ada tempat taruh koin Gak keliatan ya? Keliatan, di sini aja Ya udah, oke Jadi, gue mau memanfaatkan laci ini untuk penyimpan kertas kartu dan koin Di bagian sini, yang pasti di tengah nih Kita lihat, emang gak ada apa-apa yang di sini taruh koin juga sih Cuma, bisa dibilang tuh kita gak bisa nyimpan apa-apa Gue naruh foto tuh di sini dong, gue naruh tamper Di selip antara jok sama ini Ada sih asesori tambahan beli kayak tempat-tempat penyimpanan dari kain gitu Yang laci-lacian gitu Cuma gue gak terlalu suka ya Mumpung gue orangnya gak terlalu banyak top-in gitu kan Terus, di sini ya begini aja Biasa, buka-tutup Terus, ini ada buat nutup sekian elektrik Udah otomatis ya, udah pake elektrik Untuk power window, mobil ini udah cukup komplit Ada tempat untuk ngebuka pintunya langsung di sini Dan juga untuk mengunci, agar penumpang gak bisa dibuka Windownya juga bisa dikontrol di sini Dan untuk buka-tutup biasa ya Di sini juga udah komplit Dengan display tampilan, apa namanya ini Kilometer, indikator bensin Dan semuanya masih jarum, masih manual banget Biasa sih Nah, ini baru nih Ini berhubung buat tipenya Supanya SAR Jadi, gue beli ini Phone folder Giliatin Google Maps Berasa Gokar ya Gue pilihnya yang digantung di kaca spion Karena kalo ditempel tuh lantas lagi Gue gak tau kenapa ada yang salah apa Dengan cara gue menempel, kena panas terus jatuh aja gitu Terus gue beli ini buat narko suatu Ini tuh Walaupun Gokar juga suka mundur-muntur Kalo untuk jok, temen-temen bisa lihat Itu joknya leater kulit asli Jadi gue beli di edisi terakhir di Santerano untuk Indonesia Itu ternyata dipasangin kulitnya Walaupun ini tipe terendah ya Dia Spirit S3 S3 itu berarti keluaran tahun 2005-2006 Dan dipasangin jok kulit Tapi karena umur udah berapa tahun sih? Dari tahun 2005 berarti berapa tahun tadi? 14 14 14 tahun tuh udah pecah-pecah, ngeliat Udah pecah-pecah wajar lah ya Rencananya gue mau tutup dengan jok sintetis Gue tuh mau bantu jok kali ya Cuman sayang juga di jokah asli Yang semi kulit lah, warna hitam juga Terus yang gue suka Tapi temen-temen orang gak suka ya Katanya di dalam di Santerano tuh kayak kepencang Kayak gepeng gitu Atas-bawah Tapi gue suka kayaknya di sedan gitu Kamu sepi gak? Ya Sampai di belakang liat tuh Tempat turut gue numpang Itu mobilnya cukup lebar Lebarnya lebar daripada Terio Seraki Ijang dia lebar Tapi memang bawahnya tuh dasarnya rendah Jadi dengan toleransinya tinggi Kalau orang 180 cm duduk di belakang itu agak mentok Kalau duduk-duduk itu barang kita banyak banget Iya Sampai ke bawah-bawah Sorry Sampai jumpa karena di sebelah sini, itu memang versi aslinya punya double garden untuk 4x4, tapi kalau bengkel mekanik yang paham untuk pasang 4x4 itu biasanya bisa pasangin di sebelah sini sebagai penambahan kalau berminat kalau nggak salah, harganya itu Rp40 jutaan ya kalau mau pasang 4x4 jadi kalau ada yang penasaran, misalnya karena itu 4x2, 4x4 jawabannya tuh, kebanyakan 4x2 kayak begini ya kira-kira interiornya tuh gini aja nanti kalau ada yang kurang-kurang, gue tambahin seperjalanan kita ya gue lagi ngejar nih, karena udah masuk waktu check-in hotelnya berhubung, hotelnya lumayan nanti temen-temen lihat review-nya sedikit gue jadi buru-buru pengen cepat kesan, takut terunggi coy mau dimantin santai bersama istri di masa honeymoon yang ke-9 takut anniversary oh iya temen-temen, kalau ada yang mau kasih saran bagusnya kalau mau nambahin sesuatu di interior di santrano tuh apa aja sih? boleh ya di komen, karena gue nggak terlalu memperhatikan penambahan-penambahan buat interior jadi supaya tampilan interior di santrano gue makin ciamik atau bagi kalian yang mungkin punya santrano juga, biasanya kalian ngelakuin penambahan apa sih? komen ya oh kayak gini guys, kita udah mau nyampe nih guys gue penasaran kayak gimana ya, hotel anniversary kita hari ini itu dia we have arrived kita pernah kesini tapi dulu banget dan buat makan doang belum cobain nginep di sini oke, alhamdulillah kita udah sampe Fatma Hotel oke, Fitri udah lagi check-in dari kamera langsung aja, nanti ada pengopan, 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 pengopan welcome drink lampunya belum dinyalain, kita mau room tour dulu nanti buat yang penasaran sama hotel ini biar gue jelasin satu persatu ah, nyala hi guys hi guys ini baru gang masuknya aja ini outfit hari ini kebetulan buat temen-temen yang belum tau sebenernya bisnis kita tuh baju muslim, muslim mah dan gue pake baju santai dari Kivitzman ini namanya Jung Shirt kayak kaos tapi bukan, dia tuh kayak bahan kemeja katun, dengan detail di sini ini kalo temen-temen berminat ya, untuk memesan bisa berkunjung ke website kivitz, www.kivitz-store.com dan istriku, dia juga pake dress Kivitz kita sebenernya satu tahun ga sih? hari ini sih deh yang lagi anniversary ini anniversary kita yang kesembilan doain terus, semoga lancar cepet dikasih ngomongan amin dan kita seneng-seneng di Bandung Bandung kita room tour room tour ini sebenernya ada satu kamar lagi yang tadi aku mau banget yang langsung jendelanya gede-gede gitu ini kayaknya lebih panjang ya dari yang galer suit itu apalagi di sana ya nanti kita lihat gede banget wow ini ruang keluarga yang terintegrasi sama tempat tidur ini sofanya nah ini yang gue suka karena kita suka kopi dia punya sedia mesin kopi ini tempat untuk masukin kapsul biji kopinya dan airnya di sini jadi kopi nanti kita cobain ya terus wow TV nanti kita sempet nonton TV ga tau ih lucu banget karena memang kita bilang kalau kita lagi honeymoon ya kita bilang ini lagi honeymoon wedding anniversary jadi ada juga si coklat ih so sweet hmm waw aku seneng anniversary di sini angs oh kita kayak pengantin baru lagi hahaha baru sembilan terus oh gitu jadi kalau di sana kalau kita mau pergi coba puter bisa tapi ada remote ya tuh top-top ga asik nah ini biasanya kita begini udah ga sampe duduk di sofa kalo nonton sambil tiduran doang tip dan sebelum view view tuh mungkin yang menjadi hal paling seru dari Padma ya sebenernya harganya agak mahal tuh lebih ke view nya ada kaca yang menghubungkan antara tempat tidur dengan bedtap kamar mandi kita lihat kamar mandinya wih luas juga ya luas banget loh berasa di mall gitu yang masuk ke rame-rame buat tipis doang bedtapnya yang bisa buat kedua nih ciii romantic kita lihat view nya wow ini sebab kenapa kita udah siapin baju renang nanti kita mau cobain besok apa nanti bisa sampe malem juga sih katanya dan dalamnya 2 meter yang sebelah sana restoran sekarang udah jam setengah delapan dan kita udah siap untuk wedding anniversary dinner disini gue pake kemeja baru dari Kivitzman sekalian promosi ini kemeja hitam dengan detail di bahu kamu udah siap de? siap aku siap 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 Oke makanan kita udah dateng semua Aku tuh namanya ikan bawal Eh ikan apa? Iya bawal ya, aku lupa Ini makanan kayak Solusi atau Maluku gitu Dan sambelnya emak banget ya Dan kamu pilihnya Indonesian food? Iya Indonesian food aman insya Allah Kalau aku seser salah On diet tadi lah ya Sama jus leci dan leci jus orange Kita makan ya Kita makan Alhamdulillah aku udah abis Dan sekarang lagi menunggu si bayi bersari makan Udah abis Enak Ehh, jus leci nya sedikit lagi Wah nyenyak gua Tapi sempur tidur lagi Bahkan TV gak sempur nyalain ya Eh, gue bikinin kopi Thank you sayang Aku gak bisa shoot kamu karena gak pake jilat Hehehe Gue bingung kok mereka bisa aja sih ninggalin kamar yang nyaman itu pagi-pagi buat olahraga langsung disana Kayak gak puas gitu Kalau gak balik tidur Pagi ini rencananya kita mau coba untuk Bikin-bikin video sinematik gitu Untuk Outfit Kivitz Dan setelah itu kalo sempet Gue pengen coba untuk Renang juga disitu Kayak gimana sih Kamu nambil makan? Baru minum doang Gue ambil bubur ayam Hehehe Aku gak kuat kalo masih lagi yang gak berat Cheers Cheers Hehehe Ambil lagi Clotter 2 apa ini? Kampucino yang baru jadi Langsung aku samber Hahaha Ini gambar apanya Jean keluar dari water Oh Baru habis breakfast Dan kita udah jam setengah Sebelas gue baru mau berenang dong Pinjam handuk dulu Dia doang yang berenang ya kak Kamu gak ikutan? Enggak Udah mandi Kita mau coba pake GoPro yang paling dalem Kita coba Lihat Wuhuu Udah lama ngeberenang Udah lama ngeberenang Jadi airnya gak terlalu anget Kata resepsionisnya kemarin Katanya ini anget Oke guys, kita udah check out tadi Gitu aja kira-kira anniversary sederhana anniversary kita Oke guys Sekarang saatnya kita pulang lagi ke Depok Mungkin gitu aja Vlog dari gue Tentang review sederhana mobil ini Interior sekilas Dan anniversary di Padma Jangan lupa buat like, comment, subscribe Kalo kalian suka dengan Youtube channel ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh